Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Rizky Wijaya Dengan nomor nen 63 Nomor 1 Gunakan metode integral langsung D kuadrat U per DX kuadrat sama dengan 12X kuadrat dikali T plus 1 Dimana X sama dengan 0 U sama dengan cos 2 T Dan DU per DX sama dengan sin T Jadi ruas kiri dan ruas kanan Diintegrakan terlebih dahulu Menjadi DU per DX sama dengan integral 12X kuadrat dikali T plus 1 DX Sama dengan 4X pangkat 3 kali T plus 1 ditambah CT Masukkan X sama dengan 0 Jadi sin T sama dengan 4 dikali 0 pangkat 3 dikali T plus 1 ditambah CT Jadi sin T sama dengan CT DU per DX sama dengan 4X pangkat 3 dikali T plus 1 ditambah sin T DU per DX sama dengan 4X pangkat 3 dikali T plus 1 ditambah sin T Diintegrakan lagi Diintegrakan lagi Jadi U sama dengan integral 4X pangkat 3 dikali T plus 1 ditambah sin T DX U sama dengan X pangkat 4 dikali T plus 1 ditambah sin T kali X plus BT Yang dimana BT Yang dimana BT adalah konstanta integral Jadi cos 2T sama dengan X pangkat 4 dikali T plus 1 ditambah sin T kali X ditambah BT Masukkan lagi Masukkan lagi X sama dengan 0 Jadi 0 pangkat 4 dikali T plus 1 ditambah sin T kali 0 plus BT Sama dengan cos 2T sama dengan BT U sama dengan X pangkat 4 T plus 1 ditambah sin T kali X ditambah cos 2T Nomor 2 3UX ditambah 2UY sama dengan 0 UX,0 sama dengan sin X A sama dengan 3 B sama dengan 2 Solusi umum adalah F dalam kurung 2X min 3Y Misal Y sama dengan 0 Maka UX,0 menjadi F dalam kurung 2X min 3 kali 0 Sama dengan F2X Yang dimana F2X adalah sin X Lalu FZ sama dengan sin Z per 2 Maka UX,0 sama dengan sin 2X min 3Y per 2 Cara mengeceknya dengan UX,0 sama dengan sin 2X min 3Y per 2 Kita masukkan Y sama dengan 0 Jadi sin 2X per 3 dikali 0 per 2 Sama dengan sin 2X per 2 Yang dimana jadi sin X Terbukti Dan selanjutnya Turunkan terhadap X UX sama dengan 2 cos 2X min 3Y per 2 Turunkan terhadap Y UY sama dengan min 3 cos 2X min 3Y per 2 Masukkan lagi ke rumus utama Yang dimana 3UX ditambah 2UY sama dengan 0 Masukkan UX dan UY Jadi 3 dikali 2 cos 2X min 3Y per 2 Ditambah 2 kali min 3 cos 2X min 3Y per 2 Yang dimana jadi 6 cos 2X min 3Y per 2 Dikurang 6 cos 2X min 3 per 2 Hasilnya adalah 0 Terbukti Nomor 3 UT sama dengan KUXX Dimana min infinit kurang dari X kurang dari infinit Dan 0 kurang dari T kurang dari infinit Yang dimana UX,0 sama dengan E pangkat min X akar P OX sama dengan E min X akar P Masukkan ke dalam rumus persamaan UX,T sama dengan 1 per akar UPKT Kali integral E min X min Y per 4KT Kali E pangkat min Y Kali akar P Setelah didapatkan hasil Misalkan persamaan kita Sama dengan P Jadi Min X kuadrat min 2XY Ditambah Y kuadrat Ditambah 4KT Ditambah 4KTX Min 4KTX Ditambah 4K kuadrat Min 4K kuadrat Min 4K kuadrat Min 4K kuadrat Dibagi 4KT Setelah didapatkan hasil Misalkan lagi P sama dengan Y plus 2KT min X Per akar 4KT Maka DP sama dengan DY per akar 4KT DY sama dengan Akar 4KT Kali DP Nomor 4 Gunakan metode The Almberg Untuk mencari penyelesaian dari UTT Kurang C kuadrat UXX UXX Sama dengan 0 Ini dimana Min infinite Kurang dari X Kurang dari Infinite Dan T lebih besar Sama dengan 0 Dengan syarat UX,0 Sama dengan Sin X UT X,0 Sama dengan 2 Syarat awal UX,0 UX,0 Sama dengan OX UT X,0 Sama dengan OX Dan C kuadrat Sama dengan C kuadrat Maka C sama dengan C Rumus penyelesaian untuk Metode The Almberg Adalah UX,0 Sama dengan Setengah Dikali O Kali X Plus CT Tambah O Kali X Min CT Ditambah Setengah Integral OS DS Setelah didapatkan hasil UX,T Sama dengan Setengah Kali Sin X Plus CT Ditambah Sin X Min CT Ditambah 2T Sama dengan Sin X Cos CT Ditambah Sin CT Kali Cos X Plus Sin X Cos X CT Min Sin T Cos X Bagi 2 Plus 2T Sama dengan 2 Sin X Cos CT Per 2 Plus 2T Pada T Lebih besar Sama dengan 0 Apabila Dengan T Sama dengan 1 U X Sama dengan 2 Kali Sin X Cos C Per 2 Ditambah 2 Jadi Sin X Cos C Plus 2 Nomor 5 Tentukan Deret Fourier Dari suatu fungsi FX Yang berbentuk FX Plus 2P Sama dengan FX FX Dibagi menjadi 2 Yaitu Min X Pada interval Min P Kurang dari X Kurang dari 0 Dan 0 Dan 0 pada interval 0 Kurang dari X Kurang dari P Jumlah luas kurva FX Antara Min P Dan P Tidak 0 Maka Ki 0 Sama dengan Tidak sama dengan 0 Ki 0 Adalah suatu gelombang harmonis Sinoidal Dapat dinyatakan Sebagai Deret Fourier FX Sama dengan Ki 0 Per 2 Ditambah Sigma Kali An Cos Plus Bn Sin NX Ki 0 Sama dengan 1 Per P Integral N Min N FX Kali DX Didapatkan Ki 0 Sama dengan P Per 2 Selanjutnya Koefisien Untuk N Tidak sama dengan 0 An Rumus An Sama dengan 1 Per P Integral P Min P FX Kali DX Didapatkan Hasil An Sama dengan 1 Per P N Kuadrat Dikali 1 Min 1 Pangkat N Min 1 Uji Apabila N Sama dengan 1 Ganjil An Sama dengan Min 1 Per N Dikali 1 Per 1 Min Cos Min N Menjadi Min 1 Per N Dikali 1 Min Min 1 Sama dengan Min 2 Per N Uji Apabila N Sama dengan 2 Genap An Sama dengan Min 1 Per N Dikali 1 Per 4 Dikurang 1 Per 4 Hasilnya adalah 0 Rumus Untuk mencari BN Sama dengan 1 Per P Integral P Min P Fx Sin Nx DX Didapatkan Hasil BN Sama dengan Min 1 Pangkat N Pangkat N Per N Jadi Persamaan Fourier Fx Sama dengan Key 0 Per 2 Ditambah Sigma An Cos Nx Plus BN Sin X Jadi Fx Sama dengan N Per 2 Dikali Setengah Dikali Min 1 Pangkat N Min 1 Per N P2 N N Pi Kwadrat Kali Cos Nx Plus Min 1 Kwadrat Per N Sin Nx Yang dimana Pi Per 4 Ditambah Sigma Min 1 N Min 1 Sama dengan Pi Per 4 Ditambah Integral Min 1 Pangkat N Min 1 Per N Pi Pangkat 2 Cos Nx Ditambah Min 1 Pangkat N Per N Dikali Sin Nx Sekian penjelasan dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh